Dua orang misterius masuk kamar kos di Denpasar, penghuni di bacok parang, hingga luka parah. Seorang penghuni kos di jalan Gunung Atena, Padang Sambian Klot, Denpasar menjadi korban pembacokan. Pria berinisial AC 38 tahun itu mengalami luka bacok di bagian samping telinga kanan, bibir sebelah kiri, jari manis tangan kiri dan pergelangan tangan kanan. Kasus pembacokan tersebut terjadi pada selasa tanggal 26 April 2022, sekitar pukul 2.30 Wita. Kepada kepolisian, salah satu saksi bernama Angga Apriansyah mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi saat dia menginap di kamar kos korban. Ketika keduanya sedang asyik mengobrol, tiba-tiba datang dua orang masuk ke dalam kamar dan langsung menyerang korban menggunakan parang dan celurit. Sementara itu, saksi lainnya Wayan Sudiaria 45 tahun menerangkan, sekitar pukul 2.30 Wita, ia terbangun dari tidur setelah mendengar keributan dari kamar tetangga sebelah kamarnya. Saat keluar dari kamar, ia melihat korban berlari sambil minta tolong. Sedangkan kedua pelaku mengejar korban sembari mengangkat parang dan celurit. Kompol Hendra mengatakan, pihaknya masih mendalami motif pembacokan tersebut dan memburu dua pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!